Pemirsa di awali berita yang pertama, Kota Semarang kembali dinopatkan sebagai kota terbaik pertama dalam penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan ketiga kalinya secara berturut-turut yang didapatkan oleh Kota Semarang pada era kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Sebelumnya, penghargaan yang sama pada tahun 2019 dan 2020 juga diraih oleh Kota Semarang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Semarang yang akrab di Sapa Hendry memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penilaian yang diberikan kepada wilayah yang dipimpinnya. Khusus untuk tahun 2021, penilaian juga meliputi kebijakan yang diambil untuk penanganan COVID-19. Program kampung tematik yang bersinergi dengan kampung siaga candi hebat dijadikan inovasi unggulan oleh pemerintah Kota Semarang dalam penilaian PPD kali ini. Program tersebut dinilai dapat memulihkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan tetap menjaga aspek kesehatan, ketahanan pangan, dan keamanan. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari pemerintah Provinsi yang kemudian melihat bagian perencanaan kita untuk melakukan percepatan pembangunan itu yang kebaik. Jadi yang sekarang ini yang paling penting adalah mengawal kawan-kawan supaya apa yang sudah baik ini tetap bisa dipertahankan. Yang kurang kemudian bisa kita tingkatkan. Termasuk kita evaluasi beberapa program pembangunan pasca COVID ini pasti arahnya adalah untuk bisa mengungkit daya ekonomi. Misalnya masuk ke UMKM, misalnya masuk ke wilayah-wilayah yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah yang kebijakan-kebijakan seperti properti, konstruksi. PPDD itu pasti akan mampu mengangkat daya umpit pertumbuhan ekonomi. Nah kami sedang berjalan ke arah itu termasuk menyampaikan kepada teman-teman untuk segera merealisasikan hal-hal yang sudah direncanakan dalam APBD menjadi sebuah kegiatan supaya duitnya segera mengalir di kota ini. PPDD diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta memberikan akses motivasi dan pembelajaran pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.